Buaya berukuran 3 meter lebih ini ditangkap warga desa Pagarawan, Kecematan Merawang, Kabupaten Bangka, Rabu Malam. Buaya ditangkap dengan menggunakan tali beberapa saat setelah menerkam warga. Buaya kemudian dibawa ke rumah warga yang menjadi korban keganasan sang reptil. Kehadiran buaya ini pun menjadi tontonan warga yang penasaran akan bentuk predator ganas. Sebelumnya, sang predator menerkam Marjadi, 40 tahun. Namun, warga setempat yang sedang mengambil air untuk ternak udangnya di sungai tak jauh dari rumah korban. Beruntung Marjadi bisa lolos setelah berjibaku dengan buaya yang menerkam tangan kanannya. Beruntung Marjadi, Riyadi masih tampak syok dan belum bisa bergerak banyak karena rasa sakit akibat gigitan buaya. Rencananya buaya muara ini akan dibawa ke tempat penangkaran. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Firman Syah mewartakan.